Baik adik-adik, kali ini kita akan membahas soal UNSMA tahun 2014 untuk mata pelajaran biologi. Pada video kali ini kita akan membahas soal nomor 16, 16 sampai 20. Untuk soal yang lain, nomor 1 sampai 15, dan soal nomor 21, dan selanjutnya itu ada di video part yang lain. Silahkan dilihat di playlist. Baik, kita mulai dengan soal yang pertama yaitu soal nomor 16. Soal nomor 16 itu adalah tentang sistem peredaran darah pada manusia. Pada saat luka, kita tidak mengalami pendarahan karena darah mengandung faktor penggumpal yang dapat menutup luka. Tetapi pada kasus tertentu, ada orang yang bila terluka, lukanya tidak mudah menutup sebab tidak mempunyai faktor penggumpal. Orang tersebut menderita penyakit. A. Leukimia B. Hemophilia C. Anemia D. Polisitemia E. Sklerosis Nah, untuk menjawab soal nomor 16 ini, kita akan coba mendefinisikan apa itu leukimia, hemophilia, anemia, polisitemia, dan sklerosis. Kita mulai dari yang A ya, yang leukimia. Apa itu leukimia? Leukimia itu adalah kelebihan sel-sel darah putih yang tidak normal. Sehingga nanti terjadi penumpukan dalam sum-sum tulang. Dan penumpukan ini dapat mengalahkan sel-sel darah yang sehat. Nah, di masyarakat penyakit leukimia ini juga dikenal dengan istilah kanker darah. Ya, itu leukimia. Kemudian yang B, hemophilia Hemophilia ini adalah kondisi di mana seseorang itu darahnya sukar membeku. Hal ini disebabkan karena kurangnya faktor pembekuan atau penggumpal darah. Nah, ini sudah dapat jawabannya ya. Yang B, hemophilia Tapi tidak apa-apa kita coba lihat definisi apa itu anemia. Anemia itu adalah penyakit di mana seseorang kekurangan sel darah merah. Atau kandungan hemoglobin di dalam darahnya itu kurang. Jadi, dia disebut anemia. Kemudian, polisitemia ini adalah kondisi seseorang di mana dia memiliki kelebihan sel darah merah. Jadi, sel darah merahnya itu diproduksi secara berlebihan oleh sum-sum tulang. Sehingga dia disebut mengidap penyakit polisitemia. Nah, yang terakhir, sklerosis itu adalah pengerasan atau penebalan pembuluh nadi. Sehingga dapat menyebabkan peredaran darah seseorang itu terganggu. Nah, jadi yang paling tepat tadi sudah dapat ya. Yang B ya, hemophilia Nomor 16 jawabannya B, hemophilia Nomor selanjutnya, nomor 17 itu adalah tentang sistem pencernaan pada manusia. Perhatikan reaksi enzimatis berikut. Nah, ini ada reaksinya ada dua, reaksi enzimatisnya ada dua. Reaksi pertama adalah amilum yang dirubah menjadi disakarida dengan menggunakan enzim amilase. Dan yang kedua, reaksi kedua, itu adalah lemak yang dirubah menjadi asam lemak plus gliserol dengan menggunakan enzim lipase. Nah, pertanyaannya, proses enzimatis tersebut berlangsung di dalam organ titik-titik. Nah, seperti kita ketahui ya, bahwa enzim amilase dan lipase itu bisa dipastikan dia bekerja pada sistem pencernaan. Tapi masalahnya di mana ya, di pencernaan yang mana? Apa di mulut, lambung, usus halus atau usus besar? Nah, kita lihat dulu enzim amilase. Enzim amilase itu dalam tubuh seseorang bekerja di dua tempat, yaitu di mulut dan usus halus. Untuk di mulut, enzim yang dikenal dengan ketialin ini dihasilkan oleh kelenzar rudah. Sedangkan yang diusus halus, itu dihasilkan oleh gerak pankreas. Nah, ini sama, dua-duanya ini berfungsi mengubah amilum menjadi disakarida. Jadi, itu proses yang reaksi enzimatis yang pertama ya, yang ada di atas ini ya. Reaksi yang pertama, amilum, diubah menjadi disakarida dengan menggunakan amilase. Jadi, sudah dapat nih yang ke-satu. Yang ke-satu berarti di mulut dan usus halus. Tinggal lihat yang reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua, itu menggunakan lipase. Nah, seperti kita ketahui bahwa enzim lipase itu dihasilkan oleh getah pankreas dan bekerja pada usus halus. Nah, memang enzim ini, dia bisa mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi, ini terjadi pada usus halus. Nah, sehingga dapat kita simpulkan, untuk dua reaksi ini, ini sama-sama terjadi di usus halus ya. Jadi, reaksi satu, reaksi dua, amilum dan lemak menggunakan enzim amilase dan lipase itu berlangsung di dalam organ usus halus. Jadi, nomor 17, jawabannya adalah D. Baik, selanjutnya nomor 18. Nomor 18 ini ada hitung-hitungannya ya. Berikut ini adalah data volume udara pernafasan pada manusia. Satu, udara cadangan inspirasinya 1500 cc. Kemudian, dua, udara pernafasan biasanya 500 cc. Tiga, udara cadangan ekspirasinya 1500 cc. Empat, udara sisa atau residunya 1000 cc. Berdasarkan data pada tabel tersebut, kapasitas udara di dalam paru-paru pada saat terjadi ekspirasi biasa adalah titik-titik. A. 1000 cc B. 1500 cc C. 2500 cc C. 2500 cc C. 2500 cc D. 3000 cc E. 3500 cc Nah, untuk menjawab soal ini sebenarnya mudah saja ya. Rumusnya sederhana ya. Untuk mencari kapasitas udara di dalam paru-paru saat terjadi ekspirasi. Itu disingkat kapasitas residu fungsional atau KRF ya. Biasanya disingkat dengan KRF. Nah, untuk mencari KRF ini mudah sekali ya. Tinggal kita tambahkan cadangan inspirasi ditambah dengan volume sisa atau residu. Sudah dapat nanti KRF-nya ya. KRF kan yang ditanyakan. Jadi, tinggal tambahkan volume cadangan inspirasi ya. Volume cadangan udara cadangan inspirasi. Kemudian ditambah dengan yang udara sisa residu. Di sini, udara cadangan inspirasinya kan 1500 nih yang satu. Nanti ditambah dengan udara sisa residu. 1000. Jadi, nanti jawabannya adalah 2500. Jadi, 2500 itu adalah kapasitas udara di dalam paru-paru pada saat terjadi ekspirasi biasa. Yaitu 2500. Mudah mengingatnya ya. Untuk mencari kapasitas udara di dalam paru-paru pada saat ekspirasi biasa itu gampang. Yang tinggal ditambahkan saja cadangan inspirasi ditambah dengan sisa residu. Itu dia. Ini ya. Kapasitas udara di dalam paru-paru. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah yang C ya. Nah, ini. KRF sama dengan VCI tambah VR ya. Jadi, 2500. Oke, kita selanjutnya nomor 19. Nomor 19 tentang sistem ekskresi pada manusia. Hasil uji laboratorium menunjukkan urin seseorang mengandung glukosa. Hal ini terjadi akibat ada gangguan fungsi ginsal pada bagian titik-titik. A. Tubulus Contortus Proximal B. Tubulus Contortus Distal C. Tubulus Collectifus D. Vesica Urinaria E. Glomerulus Baik. Sebelumnya kita sebaiknya mengenal 3 tahap pembentukan urin. Jadi, tahap pertama itu adalah filtrasi atau penyaringan. Kemudian yang kedua reabsorpsi atau penyerapan kembali. Dan yang terakhir adalah augmentasi atau pengumpulan. Nah, apabila dalam urin seseorang itu mengandung glukosa, ini berarti ada yang salah pada proses reabsorpsi. Kenapa pada proses reabsorpsi itu? Karena seharusnya pada proses reabsorpsi itu glukosa itu sudah harus tersaring. Dan yang bertugas untuk menyaring glukosa itu adalah tubulus contortus proxima. Jadi, di sini apabila terjadi kerusakan pada tubulus contortus proxima, maka glukosa itu tidak tersaring dengan baik dan akan lolos. Akan lolos dan tetap berada pada urin. Nanti dia masuk ke tahap pengumpulan, ke augmentasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila urin seseorang itu mengandung glukosa, maka terjadi kerusakan pada bagian tubulus contortus proxima. Jadi, jawabannya yang tepat itu adalah yang A, nomor 19. Oke, selanjutnya nomor 20. Nomor 20 adalah tentang sistem regulasi pada manusia. Uji refleks sering dilakukan dengan cara memukul benda lunak secara tiba-tiba di bagian bawah tempurung lutut. Sehingga secara tidak sadar, tungkai bawah penderita bergerak ke arah depan. Gerakan tersebut melipatkan busur refleks yang dimulai dari lutut dan kemudian diteruskan ke titik-titik. A, sensoris, sum-sum tulang belakang, motoris, kaki. B, motoris, sum-sum tulang belakang, sensoris, kaki. C, sensoris, motoris, sum-sum tulang belakang, kaki. D, motoris, sensoris, sum-sum tulang belakang, kaki. E, sum-sum tulang belakang, sensoris, motoris, kaki. pada gerak refleks itu gerak di luar kesadaran, sehingga terjadinya gerak tanpa ada perintah dari otak jadi perintah itu tidak melalui otak, tapi melalui sum-sum tulang belakang pada soal ini, gerak refleks terjadi karena adanya rangsang berupa pukulan pada tempurung lutut seseorang pada saat terjadi rangsangan ini rangsangan tersebut ditangkap oleh saraf sensoris, jadi pertama yang menangkap adalah saraf sensoris, kemudian saraf sensoris ini menghubungkannya ke sum-sum tulang belakang, tidak ke otak jadi pertama yang menerimanya saraf sensoris kemudian langsung dikirimkan ke sum-sum tulang belakang dan sum-sum tulang belakang mengirimkannya lagi ke saraf motoris baru nanti terjadi gerakan kaki jadi potong tidak ke otak lagi, tapi langsung ke sum-sum tulang belakang langsung ke sensoris dan nanti menimbulkan gerakan refleks tersebut jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya jadi pertama dia ke sensoris diteruskan ke sum-sum tulang belakang baru ke motoris baru kemudian ke gerakan kaki jadi nomor 20 jawabannya adalah yang A oke cukup ya sampai nomor 20 untuk soal nomor 21 dan seterusnya silahkan adik-adik lihat di video yang lain bisa dilihat di playlist oke semoga bermanfaat selamat menikmati